Ketua Tim Gerak Cepat Kami berkumpul malam ini untuk mendengarkan informasi yang lebih lengkap Bersama Pak Wakil Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Danding, dan Pak Zubasekda Bahwa tadi pagi kita mendapatkan informasi ada tiga orang yang berobat Dicurigai karena malamnya panas Kebetulan orang asing dari Filipina Dua orang di Indonesia dan di Jakarta Satu dari Asikmalaya Jadi bertiga Dan ada panas Paginya malamnya diperiksa Lalu juga tadi tim koordinasi dengan DMC Dan melakukan pemeriksaan secara ini lebih lengkapnya Dan karena supaya kita lebih aman Aman kita Kalau kita diisolasi sekarang di rumah sakit dokter Soekarjo Karena kita juga sebetulnya hasil terakhir oleh tim dokter jelas kesehatan Termasuk tim dari dokter Soekarjo Bahwa yang tiga itu sampai hari ini termasuk dalam kategori Orang dalam pemantauan Jadi ada dua kategori Orang dalam pemantauan Kalau ada gejala-gejala Bantu-bantu dan sebagainya Apakah dia pernah dari luar negeri atau dari mana Kita pantau Lalu tahapannya lagi ada Pasien dalam pengawasan Kalau sudah dalam pemantauan Ternyata ada indikasi-indikasi tambahan yang Mengarah ke hal itu baru menjadi pasien Dalam pengawasan Sampai tadi informasikan bahwa yang tiga itu Karena sebetulnya tadi kalau orang dalam pemantauan Karena permasalahannya dia orang asing Yang sementara ini tinggalnya di Cirebon Jadi tidak mungkin Dimana akhirnya lebih baik diamankan dulu di rumah sakit kita di ruang isolasi Jadi besok rencana jam 7 Akan dipantau ulang Keletim Dan sudah koordinasi dengan rumah sakit Terujukan kementerian kesehatan yang terdekat adalah di rumah sakit Gunung Yati Cirebon Jadi kalau informasi yang tadi sampai malam ini Bahwa perkembangannya sudah baik gitu kan Sudah relatif baik Mudah-mudahan besok juga Tidak ada pemburukan Tidak ada penurunan kesehatan Tidak ada gejala-gejala yang mengarah Kepada Untuk lebih kepada yang lebih meningkat Pengawasan Jadi besok akan kita Yang dua orang mungkin akan di Cirebon Ke rumah sakit Gunung Yati Yaitu menjadi rumah sakit yang menjadi merujukan Yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Lalu yang seorang lagi Orang tasik mungkin kita akan kembalikan Tetapi itu juga akan kita pantau Untuk sampel darahnya sendiri sudah ada hasil Ya ini kan masih dalam Jadi nanti Jadi ini gambaran yang lebih luas Jadi kalau kita juga terus kita sama Supaya satu pemahaman Rencana juga Kita terus sosialisasi ya Hari Selasa kemarin Rumah di Kesehatan Mengumpulkan Pimpinan rumah sakit Dan sebagainya Supaya menyikapi Hal ini jangan Satu sikap Satu SOP Jangan beragam Sehingga nanti jelas Dan edukasi kepada masyarakat Jadi pengambilan sampel itu Kalau sudah masuk dalam Posisi pasien dalam Pengawasan Ini belum masuk ke wilayah itu Belum masuk ke wilayah itu Walaupun nanti Itu dalam Sekarang orang dalam Pemantauan Itu bisa di rumah Tapi dipantau Nanti kita tugaskan Puskesmas terdekat Untuk pantau selama 14 hari Ya kan Kalau tidak perubahan Aman gitu kan Dan diharapkan mereka juga Tidak keluar rumah lah Yang kita lihat Di dalam Di rumah Selama 14 hari Karena sedang dalam Pemantauan gitu kan Orang dalam pemantauan Jadi Itulah informasi Yang alhamdulillah Agak melegakan Dan harapan kita juga Mudah-mudahan besok Setelah diperiksa Dokter Nanti akan memeriksa Besok Sekitar jam 7 Kalau memang Tidak malah Kondisinya semakin baik Itu akan dikirimkan ke Untuk diberikan Pemantauan ke Dinas Kesehatan Cucirbol Gitu ya kan Satu itu Dinas ke dinas lagi gitu kan Masing-masing Ada imbawan Pak Untuk masyarakat Ya kalau Kimawan kita sering Terus Terusan Dan yang paling penting Ke masyarakat Yang pertama Kita jangan Ada kepanikan Memang kita Ini kan Wabahnya Internasional Virus Corona itu Sudah 3 bulan 3 bulan 3 bulan Dan memang penyebarannya Cukup cepat Gitu kan Tetapi Sebetulnya Kita harus lebih Waspada Dalam artian juga Sebetulnya Dengan Apa Pola hidup bersih Gitu kan Pola hidup bersih Artinya Kan penyebaran ini Melalui mulut Melalui hidung Melalui mata Gitu kan Jadi kalau Pola hidup bersih Itu kan Sebelum kita Muka Sama tangan Itu kalau bersih tangan Sabur setiap Apapun Kita udah sekarang Pola hidup bersih Sajalah Termasuk juga Pola makanan Yang sehat Termasuk juga Olahraga Ya memang Kita sendiri terus Kita mantau Rencana juga Hari Senin Kita juga akan Ngundang KBIH Kita akan ngecek Berapa Jemaah-jemaah Kota Tasik Yang Belum pulang Nanti kita alamatnya Dimana Karena termasuk Daerah-daerah yang Kena lah Semacam begitu Seperti Filipin Kenapa Filipin Karena Filipin Termasuk Yang Negara yang Terpapar Gitu kan Makanya kita hari ini Walaupun sebetulnya Secara medis Bisa dilepas Gitu kan Permasalahannya Dilepas Kalau dia Tinggal dimana Gitu kan Lebih baik diamankan dulu lah Diamankan dulu Termasuk nanti Yang pulang dari haji Saya udah instruksikan Lalu juga yang sudah Pulang dari haji Sekarang Kalau 14 hari Sebelum kesana Kita cek Gitu kan Di data semua Ini dalam rangka Kepuaspadaan Travel umum Travel umum Travel umum Juga kita sampaikan Artinya Karena ini Artinya Semua kita hadir Karena kan Pak Presiden Selalu Menjelaskan Sekarang Jangan terjadi Kepanikan berlebihan Jangan sampai nanti Toko disrobot Dan sebagainya Artinya Mahal harga Termasuk juga Masker Jadi masker pun Dibutuhkan itu Di tempat-tempat tertentu Yang memang Di rumah sakit Yang memang Misalnya harus Menggunakan masker Misalnya bagi keluarganya Yang memang Pasiennya disana Misalnya mau Dokter yang Mereksa pakai masker Tidak berarti Tidak berarti Seorang semua Pakai masker juga Malah akan Menimbulkan Kepanikan yang Berlebihan Justru yang paling penting Kita bisa Mencegah Sering Membersihkan tangan Dan sebagainya Olahraga yang Sangat baik Ketahanan tubuh Nah inilah Keberkahan dari Allah Bahwa manusia itu Sebetulnya sudah diberikan Antibodi kita Ketahanan tubuh Pada saat tubuh Yang sehat Ya Tingkat Antibodinya Sangat kuat sekali Jadi virus sendiri Sebetulnya Tidak bisa masuk Sebetulnya Kalau ada saat Kesehatan yang baik Nah lebih lengkapnya Mungkin kalau Bahasa medis Atau hal semacam ini Pada Pekapalah Dinas Kesehatan Semuanya dokter Dhani Yang menjadi Penanggung jawab Di rumah sakit Dan saya Informasikan Untuk hal-hal Menyangkut informasi Informasi Kepada teman-teman media Kami sudah sepakat Dengan musbida Bahwa satu Sumber informasi Kaitan dengan Menyangkut masalah Kesiap-siagaan Bentik informasi Virus Corona Dan sebagainya Termasuk ada pasien Yang sudah Dalam pemantauan Atau pasien Yang sedalam pengawasan Satu pintu Informasinya Melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmaraya Supaya tidak beragam Gitu kan Silahkan Pak Pak Dokter Bisa dijelaskan Riwayat Dua orang mungkin ya Yang datang ke sini Mereka itu Dari Lewat Naik apa Masih sampai ke Tasik Bagaimana caranya Terima kasih Mungkin nanti Secara Umum Nanti akan saya sampaikan Tapi mungkin nanti Secara medikal teknis Nanti dokter ini Pasien ini Orang ini Berkunjung Yang orang dalam Pemantauan ini Berkunjung ke Kota Tasik Malaya Dalam rangka bisnis Sebetulnya Menurut Keterangan mereka Mereka datang ke Kota Tasik Dengan kendaraan pribadi Dengan kendaraan pribadi Kemudian Mereka sakit Berobat ke TMC Kemudian TMC Elapor Terus langsung Kami tindak lanjuti Di TMC ini Kenapa Kita harus tindak lanjuti Karena harus Kita pastikan Berkenaan dengan status Yang Apakah ODP Atau PDP Ataukah nanti Apakah harus kita Bisa boleh rawat jalan Atau kita harus langsung Isolasi Nah berkenaan dengan hal tersebut Kami dari Dinas Kesehatan Bekerja sama dengan Tim gila cepat Dari rumah sakit Kita bekerja sama Kemudian memastikan Konfirmasi dengan dokter yang merawat Kita konfirmasi Kita periksa Dengan catatan-catatan medik Alhamdulillah Kategori orang tersebut Dalam pemantauan Jadi tidak usah khawatir Baik masyarakat yang ada Di rumah sakit Atau Para penunggu pasien Yang kebetulan pasiennya Disimpan di rumah sakit Juga untuk masyarakat lain Insya Allah Kota Tasik Malaya Masih aman dari Coronavirus Karena masih Di ODP Ada pun Kenapa Harus kita Inapkan malam ini Berkenaan dengan Dalam langkah Pencegahan Dalam langkah Kewaspadaan Kita pantau Sampai esok hari Insya Allah Nanti kita Boleh pulang Ke rumah masing-masing Kalau yang di Cilbon Kita boleh pulang Ke Cilbon Kalau yang di Tasik Nanti di Tasik Kalau yang di Jakarta Kita pulang Kami di Jakarta Karena ada Tiga warang ini Ada Tapi kalau membutuhkan Pemeriksaan lanjutan Nanti bisa dilakukan Di rumah sakit Wujudkan Tapi kami yakin Sampai dengan Saat ini Dia dosa yang ditergakkan Oleh dokter kami Adalah statusnya ODP Dan kenapa Harus diserahkan Karena ODP ini Tetap Walaupun orang Dalam pemanfaan Harus diawasi Oleh Pihak Tenaga kesehatan Khususnya Dinas kesehatan Setempat Berkenaan dengan Sampai dengan Masa inkubasi 14 hari Kalau memang Itu sudah Dinyatakan Clear bersih Tidak ada Keluhan tambahan Nah itu Kita yakin Bahwa betul-betul Pasien tersebut Aman Nah mungkin Nanti secara Teknis Selamat dok Selamat dok Dok mungkin Kejala Dan Jadi kan hari ini Masyarakat Parno lah mungkin Ya Kira-kira Penyebarannya itu Seperti apa sih Dan bagaimana Cara kita nangkalkan Oke Yang pertama Kejala 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 Virus ini Virus Corona Ini Kita sebut Mirip Virus Flu Kejalannya Seperti Flu Itu Kejalannya Batu Pilat Tempulkan Mungkin Bisa diserti Bisa diserti Dengan panas Badan Atau Bisa diserti Dengan seset Nafas Yang khusus Untuk Virus Corona Ini ada dua tadi kategori sebetulnya kalau dibilang suspek memang kurang tepat kita BIO dan mereka juga dibuat ada dua kategori kalau ketemu kategori suspek satu itu orang dalam pemantauan yang kedua pasien dalam pengawasan untuk orang dalam pemantauan ini artinya orang yang bergejala infeksi seluruh nafas atas ringan kayak misal batuk, dilek memang kamu tidak ada tanda-tanda infeksi nafas bawah atau penemuan atau penemuan dan orang ini ada riwayat dalam 14 sering ke belakang baru tiba dari negara-negara yang confirm positif corona itu kita masukkan ke orang dalam pemantauan untuk orang dalam pemantauan ini cukup kita beri edukasi artinya dia sakit tapi bisa di rumah namun harus selalu memakai masker apabila keluar rumah apabila orang terangsi kalau melihat apabila orang batuk atau bersih harus punya tidak ada namanya etiket batuk atau etiket bersih seperti harus ditutup puluhnya dengan sakut tangan dengan tisu kita awasi selama 14 hari atau bisa ditambah jadi 2 kali 14 hari atau 28 hari kalau tidak berkejala atau kejalanya sembuh ya aman kalau dalam pengawasan dalam 14 hari ini kejalanya semakin memperat apabila ditambah dengan kejala sesak nafas rumah tinggi masuk ke kategori yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan nah kalau pasien dalam pengawasan ini setelah harus kita rawat dulu kemudian kita berujung ke rumah sakit rujukan baru yang pasien dalam pengawasan ini yang nanti akan di cek dari yang di ceknya itu 3 dari mulut dari hidung dan dari darah sampelnya kalau penularannya kalau penularan kita sebutnya droplet droplet artinya apabila contoh saya apabila saya terkena corona kemudian saya berbicara disini kemudian saya bersih saya bantu jarak penularan itu 2 sampai 3 meter misalnya sampai emas saya bantu ke depan dengan kalau kita bersih bantu kan banyak partikel-partikelnya itu namanya droplet jaraknya 2 sampai 3 meter waktu yang menular jadi sampai saat ini belum ada bukti bahwa corona ini menyebar melalui udara atau airborne jadi masyarakat pun tidak perlu takut dan masker hanya dipakai untuk orang-orang yang batuk atau pilek sakit jadi untuk orang-orang sehat ya sebetulnya tidak perlu masker kecuali orang tersebut akan mendatangi semisal rumah sakit kalau di rumah sakit atau klinik seperti kami di rumah sakit karena risiko tinggi kami bisa atau boleh pakai masker jadi yang harus ditekankan itu kalau masyarakat itu kalau kata gubernur Anies menyalakan etiket batuk etiket yang sakit jadi kalau batuk atau pilek keluar itu harus pakai masker tidak bersih tidak boleh sembarangan dan yang terlalu penting dan yang terlalu penting untuk kita selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir apabila misalnya habis dari luar dan jangan sering menyentuh wajah bisa disampaikan kalau diakses pasiennya ini tadi ada tiga ya jadi tadi siang yang memeriksa pasiennya ada dua dokter penyakit dalam satu dari saya dari sebuah rumah sakit rumah kota Soekarnia dan satu lagi dokter Jeffrey dari TMC kita pakai dua dokter supaya kita bisa mempunyai dua opini lah ya ibaratnya kalau dua kan lebih bagus jembang satu kan ya jadi dari tiga ini yang berkejala batuk pilek dan yang menelan itu hanya satu yang orang Filipin ya masuknya ke torsillo farinitis akut jadi kayak randang aman akut lah hanya karena beliau ini baru tiba di Indonesia tanggal 27 Desember eh sorry tanggal Februari sekarang tanggal 6 di ruang kebelakang kan masih dalam jangka 14 hari kita paksa kita masukkan ke orang dalam pemantauan nah yang dua yang selalu Jakarta satu kemudian Tasik Tasik satu karena mereka selama ke Tasik dan dicerbota selalu bersama ya yang yang dua juga akan dimasukkan ke dalam pemantauan sebetulnya sih kenapa saya harus dikasih ke disipan rumah sakit ya karena itu karena WMA jauh lagi ya dan kalau sebenarnya tadi bisa saja kita lepas sebabkan kita juga selesai daripada kemana-mana kita amankan tapi sih kondisi pasien baik tadi ketika kami periksa pun tidak ada demam batuknya pun hanya sekali-kali oke terima kasih ya lalu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati